Pemirsa, sejak awal tahun hingga menjelang akhir September 2024, jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tanah Laut mencapai 70 kasus. 34 diantaranya meninggal dunia dan sisanya mengalami luka berat. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pihak terkait terus melakukan berbagai upaya untuk menekan tingginya angka kecelakaan. Beginilah suasana saat petugas satuan lalu lintas Polres Tanah Laut saat melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kecelakaan lalu lintas di ruas Jalan Ahmad Yani, kawasan pesisir belum lama tadi. Kecelakaan ini melibatkan seorang pengendara motor yang menabrak bak belakang truk yang sedang parkir hingga mengakibatkan nyawanya melayang. Diketahui puluhan kecelakaan lalu lintas sering terjadi di ruas jalan hampir sekitar 200 km yang melintas Kabupaten Tanah Laut ini. Berdasarkan data dari Satlantas Polres Tala, jumlah kecelakaan lalu lintas hingga September 2024 mencapai 70 kasus dengan korban meninggal dunia 34 orang, luka berat 12 orang, dan luka ringan 51 orang. Jumlah tersebut jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Unit Penegakan Hukum Satlantas Polres Tala, Ibda Johanes Dwi Haryanto mengatakan, pihaknya bersama kasat lantas sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan tingginya angka laka lantas. Kami mendapatkan sesuai dengan data yang di lapangan, daerah rawan-rawan tersebut ada untuk pemasangan sembauan daerah rawan kecelakaan. Jadi saya sembaukan kepada pengguna jalan di jalan raya, apabila terdapat sembauan yang kami sampaikan, itulah daerah rawan kecelakaan untuk pengundi maupun pengendara selalu berhati-hati dan mentati aturan lalu lintas di jalan raya. Berdasarkan olah kejadian perkara, kecelakaan lalu lintas banyak terjadi akibat human error, seperti banyaknya pengendara yang mengabaikan marka jalan maupun menyalip di jalan yang terdapat garis tidak putus. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, AI News melaporkan.